oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Masdan ya belum jadi ya Oh mau jadi cuy selamat dalam dah oke cuy hari ini gue mau pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu banyak banget dicari di masa ramadhan ini gitu ya cuy ya banyak sekali vlog gue yang dulu banget dulu banget masih pakai Alfa juga sendirian juga sama temen juga kemarin 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 gitu ya misalnya kali TV cuy dimana untuk Mas Don kemarin cuma satu kali aja cuy lewat sini cuy dan itu pun cuma lewat doang gitu ya enggak beli atau apapun inali lewain alerjoon Oh ada yang meninggal cuy atau kayak itu cuma bancaan ya cuy nah disini daerah rawan kecelakaan cek bahkan kalau orang nyebrang itu pada nggak nengok-nengok cek tinggal nyebrang doang gitu ya kalau ini waktu menunjukkan jam 5 cuy menunjukkan waktu jam 5 dan gue disini cuma pakai baju panjang doang cuy baju panjang baju racing doang ya cuy sebenernya sih ini gak pantas ya moternya fiction tapi baju racing ya yang pantas itu dulu gue pakai satria itu pantas banget hahaha motor satria itu ya di sini adalah sentral legend sama siwalannya cuy ya jadi buat kalian wilayah rembang atau wilayah luar nembang yang biasa kesini kalian pasti tahu cuy ya ini gue ambil arah dari rumah gue cuy jadi dari arah barat ke timur cuy ya dulu gue sering banget balapan di sini cuy karena jalannya sangat bagus sekali ya cuma sekarang mah mah oga ya kayak takut sama nyawa aja cuy hahaha nah kita udah sampai ini kita udah sampai di sentral legend dan siwalannya cuy kalian tinggal cari di Google Map wisata seribu bukur ya cuy ya ini legannya banyak sekali cuy hahaha apakah gua gua harus kedalam ya kedalam apa enggak ya kedalam lah cuy ya mumpung lah disinilah mumpung kalau bayar ya tinggal bayar gitu aja ya kalau enggak ya udah gitu nah disini nah ini wilayahnya seperti ini cuy disini ada teman sih gua buyong beladakan TV gitu ya tapi entah semoga dipertemukan disini ya ya kalau enggak ya udah hehehe gue juga lupa kalau punya jajan sama buyong ya tadi gue ada gimana ya cepet-cepetan gitu ya ya cuma segini aja cuy ya di sana ada wilayah Bogor doang ya cuy ini gabut banget sampai sini sumpah nah ini sepi cuy karena ini hari Kamis ya Kamis malam Jumat ya pada malam Jumatan gitu hahaha nah ini yang jualan cuma satu doang cuy Aduh Bu Hai ini wilayah yang seperti ini cuy ini dulu pas viral gue kesini cuma lewat doang cuy ya kesini juga lemah lewat doang sih sebenarnya sih yang asli sih cuma ya udahlah ya gitu hahaha nah ini udah warung disitu cuy gue kalau tadi sama mas Topek pasti beli legend cuma karena kesendirian ya jadi males lah bahwa sendirian neng-neng tuh males deh serius deh tapi ya udahlah agak Bapak legendnya itu keseharan harganya 10ribuan coy kalau siwalannya tuh 15ribuan musim ramadhan gitu ya kalau gak musim ramadhan dulu gue itu tujuh ribu legendnya satu botol ya satu botol laku besar itu sama siwalannya tuh sepuluh ribu cuy karena di masa ramadhan jadi ya pasti naik harga lah cuy ya sembahku aja naik harga masa legend enggak gitu ya hahaha di sini gue punya simbas ini cuy jadi ya kalau mau legend atau mau siwalan tinggal bilang doang gitu loh murah gitu gimana kalau gue jadi maklar legend sama siwalan aja menurut kalian gimana hahaha cocok gak laris gak kelihatannya enggak deh hahaha ada bocil juga lewat doang itulah padahal ini waktu menunjukkan jam lima cuy Mak kok sepi ya gitu loh biasanya kan kalau ramadhan itu pasti rame disitu itu loh nah kalau kalian ingat gue dulu ngepranknya disitu cuy ngeprank gitu ya aduh-aduh disini gue cuma jalan-jalan sore aja cuy toh ini juga kamaranya tadi baterainya cuma 65% ya cuy ya jadi lupa di cest cuy keburu sore ya ini gue juga perginya pergi mendadak doang juga persiapan gitu loh entah kenapa tadi ada mood buat soteng langsung pergi aja gitu hahaha dulu gue kalau gabut itu biasanya lewat sini cuy kalau gabut ya kayak biar menunda waktu gitu hahaha nah kita 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 kesin aja ya cuy ya ke jurusan rebang cuy jadi kita terbang dan ya bensin gue udah habis tinggal 4 strip ya kalau fiction itu 4 strip gue udah kira habis deh gitu soalnya kemarin ya gue udah bilang beberapa kali ya kalau fiction itu minimal harus full gitu loh kalau gak punya duit yang ngutang enggak papa yang penting motornya aman gitu ya hahaha ini suasananya sangat sepi sekali gitu loh sepi banget nah Allah senatakan rebang lo best ya di sini juga banyak kelapa muda ya cuy ya kelapa muda di sini banyak gitu buat kalian yang cari kelapa muda juga yang seger-seger di sini juga jualan gitu ya di situ tempatnya cuy pokoknya setiap ramadhan kan banyak banget tuh yang pikir-pikir jalan kelapa mudanya gitu ya cuy ya apalagi yang seger-seger di depan gue juga seger-seger gitu ya hahaha sayang gue sendirian aja guys di sini guys kalau kita ngikutin dia gimana guys kalian setuju nggak eh jangan 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 tapi sebenarnya kalau gue pakai ginian ya itu rata-rata nggak pada tahu gitu disini gue udah ngelewatin Gor sama undip ya cuy ya Gor besi juga iya ini Universitas di Ponegoro dulu gue mau sekolah di situ Cuy nggak jadi gitu ya karena gue udah males buat menerima tugas-tugas dari seseorang yang namanya dosen ataupun guru gitu ya maka kalau nggak bayar nggak papa gitu ya sekolah di situ ya kalau bayar ya mending dibuat jajan aja gitu loh Hai wasa-wasa enggak enaknya itu lihat beginian gitu ya Oh hidup trofesannya lanying hahaha menikmati selesai bersama pasangan sangat enak sekali tapi gua sendirian mulu adalah gak apa-apa Cuy enggak sabar sedih jangan menangis sayang ya kalian sih bosen ya kalau gue lewat sini terus ya mungkin buat kalian kasih rekomendasi lah kasih rekomendasi buat gua kemana lagi gitu loh ya biar gak disini-sini mulu gitu ya Nah disini juga kemarin sempet viral banget ya cuy ya aksi pembunuhan disini cuy keluargan terus gede ya cuy dan kabar parahnya lagi tuh pas awal 2021 kemarin ya kalau enggak ya eh akhir 2020 kalau gak salah gua udah lupa juga cuy disitu parah banget ya sumpah dan pada akhirnya yang jadi pelaku itu ya tadi wilayah tadi yang gue lewatin gitu loh parah memang tega bener ya hanya dengan uang 10 juta aja sampai segitunya gitu loh empat nyawa melayang anjay ya mau gimana lagi ya kalaupun orang perlu duit ya apapun dihalalkan gitu loh tapi agak gitu juga Pak tolonglah dan anehnya kemarin orangnya itu sampai mau bunuh diri cuy tapi ya Allah nggak ngizinin jadi ya nggak jadi bunuh diri a.k.e dia malah makin susah gitu loh matinya tapi nggak apa-apa lah biar hidup di penjara aja lah ya dan ya BTW bater gue udah mau habis cuy jadi mohon maaf kalau tadi ada salah perkataan salah atau tadi ada kata-kata yang nggak enak gitu ya mohon maaf dan mohon maaf juga kalau ngeblongnya banyak-banyak gitu ya tiba-tiba di sini tapi tiba-tiba di situ gitu ya wakilnya mohon maaf buat kalian dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe selalu jaga kesehatan jaga mood jaga mata jaga hati jaga pasangan kalian jangan sampai ditikung orang gitu ya hahaha Oke sekian dulu ya thank you dan see you dadah